Pasangan sempurna yang ditakdirkan jilid lima. Sambil menggigil Afu bersembunyi di tengah kegelapan, tanpa berdaya ia melihat para pengawal masuk ke dalam, dengan ketakutan ia berdiri di tepatnya semula, tak berani bersuara. Bagaimanapun juga, mereka adalah para pengawal dari Wisma Jin sehingga mereka pasti akan mengenali Seng Tuan Muda. Tanpa berkata apa-apa ia menangkupkan kedua tangannya di depan dadanya, Amit Uofo, semoga Bodhisattva memberkati dan melindunginya. Akan tetapi dari balik tumpukan jerami tak jauh di belakangnya, tak nyana terdengarlah sebuah suara dengkuran, dialah si panghu yang telah tertidur pulas. Bab XVI si cantik mandi Krek, krek, Jiang Xiaoxuan yang sedang membereskan barang-barang bawaannya di kamar mendengar genting di atap kamarnya berderak-derik, ia terkejut dan untuk sesaat tertegun, namun setelah itu ia mendengar seekor kucing mengeong beberapa kali, mau tak mau hatinya gelisah, di tengah malam ini, untuk apa kucing itu membuat keributan. Saat ini, suara Ksi R terdengar dari luar kamar, nona, air panas sudah datang. Dengan kalang kabut Jiang Xiaoxuan cepat-cepat menyembunyikan buntalannya di atas ranjang, lalu duduk dengan rapi, setelah itu ia berkata dengan tenang keluar kamar, kok cepat sekali? Ya, dengan puas diri Ksi R menjawab, penginapan sudah terlebih dahulu menyiapkan air wangi untukmu, begitu Anda memerintahkan, mereka langsung membawanya masuk. Bagus! Setelah selesai mengucapkan perkataan itu, ia segera berbalik sehingga punggungnya menghadap pintu. Setelah itu, Ksi R mendorong pintu hingga terbuka dan masuk, ia diikuti oleh dua orang pelayan penginapan, dengan amat sopan, kedua orang itu menundukan kepala mereka, lalu membawa masuk bak mandi yang sudah penuh berisi air panas dan menaruhnya di tengah ruangan, mereka tak berani memandangnya, setelah itu dengan cepat mereka pun keluar. Baiklah! Jiang Xiaoxuan memaksa dirinya untuk tetap tenang, sambil memandang Ksi R, ia berkata, kau cepatlah beristirahat dulu, biarkan aku masuk sendiri. Mana bisa begitu, sambil membelalakan matanya Ksi R memandanginya, di rumah kalau Anda mandi aku selalu melayanimu sebelum dan sesudahnya. Gadis pelayan ini, kenapa selalu menempel? Tak bisa begini, aku harus mencari akal untuk membuatnya pergi. HMM, Jiang Xiaoxuan mengangguk-angguk, bangkit dan melangkah ke samping bak mandi, lalu mengangsurkan tangannya dan memasukkannya ke dalam air untuk merasakan suhu air, ia sedikit mengerutkan keningnya, seakan sedang teringat akan sesuatu, dan berkata, kenapa tak ada kelopak mawar segarnya? Cepat suruh orang mengambilkannya, lekas pergi, lekas pergi. Nona, aku sudah menyuruh orang mengambilnya, karena sudah malam mereka agak lama kembali ke sini. Apakah ada hal lain yang Anda inginkan? Begitu Ksi R selesai berbicara, dari luar kamar terdengar suara seorang wanita tua, Nona Ksi R, kelopak mawar sudah datang. Coba lihat, Nona. Sudah datang, bukan? Dengan riang Ksi R menerima kelopak-kelopak bunga itu, setelah kembali ke kamar, ia menaruhnya di dalam bak mandi. Seketika itu juga, wangi semerbak bunga mawar memenuhi kamar. Jiang Xiaoxuan tak berdaya, ia melirik bayangan pengawal di luar dan terpaksa dengan perlahan-lahan menanggalkan pakaiannya di bawah pengawasan Ksi R. Setelah menginjak dingklik dan masuk ke dalam bak mandi, begitu merasakan dekapan air hangat, Jiang Xiaoxuan merasa amat nyaman dan mendesah dengan lembut. Namun setelah beberapa saat, suasana hatinya kembali memburuk. Melihat bayangan Seng penjaga di jendela, dan memandang buntalan yang tersembunyi di ranjang, ia pun menjadi sedih. Dengan sabun, Ksi R mencuci rambutnya yang panjang dengan lembut, melihat Seng Majikan nampak bersusah hati, ia pun tak berani mengobrol. Akan tetapi, ia adalah seorang gadis yang bersifat terus terang, melihat rot wajah Jiang Xiaoxuan itu, mau tak mau ia mengatakan isi hatinya, setelah mendehem-dehem untuk. Beberapa lama, akhirnya ia menasehati Seng Majikan, Nona, kau tunggulah dengan tenang sampai kau menjadi nyonya baru besok pagi, tak usah berpikir yang tidak-tidak. Anda selalu memikirkan orang itu, tapi orang itu belum tentu memikirkan Anda. Omong kosong apa itu Jiang Xiaoxuan merasa amat gelisah. Aku bukannya beromong kosong, dengan kesal Ksi R mencibirkan bibirnya, coba kau pikir. Cuan Li itu tinggal di ibu kota, masa ia tak tahu kita datang kemari? Mendengar perkataan itu, Jiang Xiaoxuan tertegun untuk beberapa lama, lalu sambil mengigit-gigit bibirnya, ia mencoba memelah diri. Dia seorang sastrawan yang sehari-hari selalu sibuk memetikin, bermain catur, melukis dan menulis indah. Mana bisa mendengar tentang peristiwa ini? Pantas saja, Ksi R mengumam pada dirinya sendiri. Aku mendengar pelayan-pelayan wanita di penginapan ini bergosip, kata mereka. Sebulan yang lalu berita tentang pernikahan yang dianugerahkan ibu suri ini sudah tersebar di ibu kota, sepuluh hari yang lalu, selagi kita masih berada di jalan, Wisma Jin telah mulai mengosongkan jalan dan memasang hiasan. Perayaan ini begitu meriah, namun ia sama sekali tak mendengar tentangnya, memangnya telinganya tersumpal adonan kue. Mendengar perkataan itu, Jiang Xiaoxuan menjadi panik, mau tak mau jantungnya berdebar makin cepat. Melihatnya di ang seribu bahasa, Ksi R merasa bahwa perkataannya ada hasilnya, ia cepat-cepat menyambung pembicaraannya. Anda beberapa kali hendak melarikan diri untuk mencari Chuan Li itu, Chuan Li itu tentunya sudah tahu bahwa Nona sudah tiba ke ibu kota, seharusnya ia terlebih dahulu mencari Anda. Mendengar perkataan itu, Jiang Xiaoxuan malahan merasa mendapatkan alasan yang jelas untuk menyangkal, ia tertawa dan berkata, Alasan ini belum terpikir olehmu, di sepanjang jalan para pejabat sering menemui kita, dan begitu masuk ke ibu kota kita dikawal dengan makin ketat. Seberapa tinggi kepandayanmu sehingga kau bisa menembus pengawalan yang ketat ini dan mencariku? Nona sudah tahu tapi masih membelanya Ksi R mengulirkan matanya dan memandangnya dengan kesal, lalu berkata, Menurutku, kalau di dalam hatinya ada Nona, kalaupun harus melewati gunung golok atau lautan api pun ia akan datang, dan tak akan mengecewakan cinta buta Nona padanya. Namun dalam hatinya Jiang Xiaoxuan tak mau mengakui kenyataan ini, ketika mendengar kenyataan itu dibeberkan, ia merasa berduka, sakit dan malu sekaligus. Baiklah, kau keluarlah dulu, aku hendak menenangkan diri sendirian dulu. Nona Jiang Xiaoxuan berpura-pura naik pitam, aku ingin berendam dulu, kau takut aku akan kabur. Kalau tidak, kenapa pakaian ku kau bawa keluar semua? Ksi R cepat-cepat mundur dan berkata, tak berani, tak berani, Ksi R keluar dulu, kalau Nona membutuhkan sesuatu, panggil Ksi R kapan saja. Jiang Xiaoxuan memejamkan matanya seraya mengangguk-angguk, Ksi R memandangnya untuk beberapa lama, lalu keluar seraya menutup pintu kamar. Begitu Ksi R pergi, Jiang Xiaoxuan segera berpaling untuk melihat ke jendela, namun pengawal itu masih berada di tempatnya, sama sekali tak bergeming. Jiang Xiaoxuan merasa amat cemas, ia menepuk-nepuk air di dalam bak mandi keras-keras, dalam sekejap mata. Kelopak-kelopak bunga tersebar ke segala penjuru dan air pun munkrat kemana-mana. Krek, krek, genting di atap kamar kembali berderak-derik, dengan galau Jiang Xiaoxuan memejamkan matanya, ia tak menghiraukannya. Ia mana tahu, bahwa saat ini di atas atap ada seorang pencuri yang sedang mencarinya. Orang itu membuka genting sambil mengumam pada dirinya sendiri, ah, nona Jiang, di mana kau berada? Orang itu memakai pakaian hitam, wajahnya ditutupi kain hitam, ia adalah Yeu Kilin yang belum lama ini melompati tembok. Ia berdiri dengan tenang di atas atap, di tengah kegelapan malam. Semua di sekelilingnya seakan menjadi satu, kalau tidak melihat peliti ia tak dapat melihat apa-apa. Di halaman penginapan itu terdapat berbagai kereta pembawa seserahan pengantin, di dalam halaman itu tak hanya ada para pengawal dari Wisma Jin, tapi juga pengawal-pengawal dari Wisma Jiang, mereka semua bertubuh kekar dan selalu mondar-mandir berpatroli. Dengan puas ujung-ujung bibir Yeu Kilin terangkat membentuk seulas senyum, matanya bersinar-sinar seperti mati seekor rubah kecil, pengawal kecil itu mana bisa menghalangi Yeu Kilin. Hanya saja, sebenarnya nona Jiang itu berada di mana? Ini adalah kamar ketiga yang dilihatnya, kamar-kamar yang sebelumnya kalau tak kosong melompong, adalah kamar wanita-wanita tua pengiring seserahan atau pelayan, ia sama sekali belum melihat nona Jiang. Begitu banyak kamar, penginapan ini lebih besar dari seluruh kampung kami di Meishan. Bagaimana aku bisa menemukannya sambil mengumam pada dirinya sendiri? Yeu Kilin membuka genting di bawahnya, dalam hati ia sudah tak berharap banyak, ia berencana untuk melihat sekilas isi kamar itu, lalu pergi. Namun tak nyana, setelah lubang itu terbuka, uap air harum pun melayang keluar. Yeu Kilin menelungkup di atas lubang itu sambil membungkuk dan melihat ke dalam. Ia melihat bahwa di bawahnya ada seorang wanita yang secantik, seorang dewi sedang mandi di dalam bak mandi, di permukaan air mengapung kelopak-kelopak bunga mawar, uap air membubung ke atas dan makin menonjolkan kulitnya yang seputih salju. Sepertinya, ini adalah nona Jiang. Diam-diam Yeu Kilin berdecak kagum, ia benar-benar seorang wanita yang cantik jelita. Pemandangan di bawahnya tentunya adalah lukisan seorang selir kekaisaran yang sedang mandi. Tepat pada saat itu, sebuah jeritan yang mengenaskan terdengar, ah, ketika Yeu Kilin yang sedang menikmati lukisan si cantik yang sedang mandi mendengar jeritan yang begitu memilukan itu, tiba-tiba hatinya terkesiap, kakinya terpeleset dan menginjak udara kosong. Dan yang lebih tak disangka-sangka lagi, atap penginapan ini ternyata dibuat dengan sembarangan, begitu ia menginjak tempat kosong itu, ia lalu menginjak lubang yang dibukanya sendiri. Dalam sekejap, dengan suara berdebam, dari atap rumah ia langsung terjatuh ke dalam bak mandi Jiang Xiaoxuan. Ketika Jiang Xiaoxuan melihat bahwa di bak mandinya ada seorang lelaki, ia kontan menjerit dengan suara melengking. Dengan susah payah, Yeu Kilin mengangkat kepalanya dari dalam air, sebelum ia dapat menenangkan diri, ia mendengar jeritan melengking Jiang Xiaoxuan. Dalam kepanikannya, ia cepat-cepat menekan Jiang Xiaoxuan ke dalam air. Jiang Xiaoxuan terus merontah-rontah sehingga ia minum beberapa teguk air, sedikit demi sedikit ia kehabisan tenaga. Ketika Yeu Kilin melihatnya kehabisan tenaga, dengan terkejut ia melepaskan tangannya. Huf, 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 Jiang Xiaoxuan bernafas dengan terengah-engah, lalu terbatuk-batuk, barusan ini ia telah minum banyak air. Melihat wajahnya yang nampak menderita, hati Yeu Kilin dipenuhi perasaan menyesal, kau tak apa-apa. Ketika mendengar perkataan itu, Jiang Xiaoxuan bahkan tak mengangkat kepalanya, tapi langsung menamparnya. Dengan gesit Yeu Kilin menangkap tangannya, lalu berkata, Kenapa kau pukul orang? Jiang Xiaoxuan jengah sekaligus geram, maling cabul, dengan membabi buta, ia memukul kepala Yeu Kilin. Yeu Kilin menghindar sekaligus berusaha meringkusnya, mereka pun bergumul. Akhirnya, Yeu Kilin kehabisan kesabaran, ia mengerahkan sedikit tenaganya dan menarik Jiang Xiaoxuan ke depan wajahnya, lalu salah satu tangannya menekan tangan Jiang Xiaoxuan yang mengayun dengan sembarangan, sedangkan tangannya yang sebuah lagi membungkam mulutnya. Tenang sedikit. Namun Jiang Xiaoxuan mana bisa hanya berpangku tangan saja menunggu kematian? Sebuah ide muncul dalam benaknya, ia mengigit tangan Yeu Kilin, Yeu Kilin kesakitan dan menarik tangannya, karena tak waspada, batang hidungnya pun terkena pukulan tinjunya. Jiang Xiaoxuan menggunakan kesempatan itu untuk berseru, panggil orang. Yeu Kilin cepat-cepat mengangsurkan tangannya dan membekap mulut Jiang Xiaoxuan, dalam keadaan genting, tangannya yang lain membuka baju atasannya sehingga duduknya terlihat, untuk apa berteriak, aku juga wanita. Dalam sekejap Jiang Xiaoxuan diam seribu bahasa. Mereka berdua saling menatap, walaupun lawan adalah seorang wanita, Jiang Xiaoxuan masih terus bersikap waspada. Rupanya kau adalah nona Jiang, kata Yeu Kilin sambil dengan perlahan menutup bajunya. Jiang Xiaoxuan memandanginya, ia tak tahu apakah ia harus menjawab atau tidak, apakah orang ini lawan atau kawan masih tak jelas. Sekonyong-konyong, ia melihat bahwa sosok seng pengawal di jendela sudah tak nampak lagi. Selain itu, halaman itu pun dalam keadaan kacau balau, seakan mereka sedang mencari seseorang. Benar saja. Teriakan memilukan yang terdengar baru-baru ini. Nampaknya seorang bandit telah masuk ke dalam penginapan, ketika Jiang Xiaoxuan memasuki penginapan itu, ia melihat bahwa di halaman belakang ada seekor anjing pemburu besar, pasti orang itu telah digigit oleh anjing itu. Nampaknya para pengawal sedang sibuk mencari orang, ini benar-benar sebuah kesempatan emas. Ia memandang kesekelilingnya, lalu tiba-tiba meloloskan diri, tangannya menekan bau Yeu Kilin, lalu ia merayap keluar dari bak mandi, setelah itu dengan secepat kilat ia mengambil pakaian yang telah disiapkan sebelumnya dan mengenakannya, karena tak hati-hati ia menyenggol tempat lilin yang lilinnya masih menyala. Tiba-tiba kamar itu menjadi gelap gulita, dengan tergesa-gesa Jiang Xiaoxuan menarik keluar buntalan yang tersembunyi di bawah ranjang dan melarikan diri. Karena ditekan olehnya, Yeu Kilin terpeleset sehingga tubuhnya tergelincir ke bawah air. Begitu ia dapat duduk di dalam bak, dilihatnya bahwa kamar itu kosong melompong dan gelap gulita, untuk sesaat ia kebingungan. Nona, Nona Jiang, Ai apa ada orang Yeu Kilin berteriak. Sambil keluar dari bak mandi, melihat bahwa sekujur tubuhnya basah kuyuk, ia pun mengerutkan keningnya, lalu dengan geram berkata, sial sekali. Bap XVI babi panggang merah yang harum. Begitu mendengar jeritan yang memilukan itu, para pengawal segera berkumpul, semua pengawal di penginapan itu mengambil obor, lalu mengepung tempat asal jeritan itu dari segala penjuru. Perhatian mereka seluruhnya terpusat pada tempat itu, mereka sama sekali tak tahu bahwa ketika mereka sedang berlari di sepanjang tembok, sebuah sosok hitam diam-diam melompat masuk. Dan pemilik penginapan yang sedang berdiri di balik jendela sambil memandang ke bawah sebenarnya melihat sosok orang itu, apa yang terjadi hari ini? Apakah karena ada calon istri Wisma Jin yang tinggal di sini, suasana menjadi begitu ribut? Si pemilik penginapan berani bersumpah, bahwa setelah mengelola penginapan separuh hidupnya, ia belum pernah melihat keributan seperti ini. Dengan enteng orang berbaju hitam itu menghindari para pengawal itu, namun pikirannya amat bimbang, barusan ini ia sayut-sayut mendengar para pengawal berkata bahwa di halaman terdengar suara teriakan seorang lelaki, dan mereka akan menyelidikinya dengan seksama namun ia sendiri sama. Sekali belum pernah melewati tempat itu dan lebih-lebih lagi tak mungkin mengeluarkan suara apapun. Mungkinkah ada seorang pembunuh lain? Ketika orang berbaju hitam itu berpikir sampai ke sini, hatinya terkesiap, setelah para pengawal pergi, ia cepat-cepat mencari kamar tempat Jiang Xiaoxuan tinggal, kalau ia tak salah ingat, kamar itu tentunya terletak di tingkat 2. Orang berbaju hitam itu mendengak dan melihat kamar yang berada di atasnya, namun kamar itu gelap gulita, agaknya penghuninya sudah tidur. Namun begitu malah baik, saat beraksi nanti kerepotan akan banyak berkurang. Ia kembali memandang ke bawah, sinar pedang yang berkilauan pun berkelebat. Saat ini, di dalam kamar dengan susah payah Yew Kilin merayap keluar dari bak mandi, ketika sedang kerepotan membuka pakaiannya yang basah kuyuk, kisi-kisi jendela mendadak dihantam orang hingga hancur berkeping-keping. Saat ini awan gelap telah dengan perlahan-lahan menyelimut di langit, di bawah cahaya rembulan yang timbul tenggelam, sebuah sosok hitam melayang masuk, tangannya mengenggam sebilah pedang tajam dan ia langsung menerjang ke depan. Yew Kilin begitu terkejut hingga wajahnya pucat pasi, namun karena sudah bertahun-tahun belajar silat, urat syaraf dan kecepatan reaksinya sudah terlatih, walaupun ia agak panik, namun dengan sebat ia berbalik untuk menghindari pedang tajam itu. Ujung kakinya sedikit menjejak. Ia pun meloncat keluar bagai terbang dari tengah bak mandi. Ketika bangkit, ia telah mengambil kesempatan untuk menjamret handuk yang tergantung di pinggir bak mandi, lalu menyampirkannya di tubuhnya. Melihatnya melancarkan jurus maut ini, orang yang baru datang itu serta merta tertegun, lalu kembali menikamnya tanpa ragu-ragu sedikitpun. Sinar perak bergemerisik, setiap jurusnya membawa maut. Yew Kilin menangkis dan mengegos, di satu pihak menghindari serangan pendatang baru itu dan di lain pihak melancarkan serangan balas. Si pendatang baru nampaknya sama sekali tak menyangka bahwa ia mahir ilmu silat, melihatnya menyerang, orang itu untuk sesaat kebingungan. Yew Kilin memanfaatkan kesempatan itu untuk menyapu dengan kakinya, orang itu pun hampir terjatuh, lalu cepat-cepat mengeser kakinya dan mundur beberapa langkah. Siapa kau? Yew Kilin bertanya dengan gusar. Namun si pendatang baru diam seribu bahasa, begitu ia dapat berdiri dengan kokoh, ia langsung mengayunkan pedang dan kembali menikam. Nampak kilau pedang orang itu bagai kilat, bentuk pedangnya seperti ular, terkadang menusuk, terkadang membelit, sangat ganas. Walaupun ilmu silat Yew Kilin tinggi, namun bagaimanapun juga ia bertangan kosong, lagi pula, ilmu silat musuh dibandingkan dengannya sepertinya lebih tinggi, tak lama kemudian ia sudah tak sanggup menangkis serangan lawan dan terpojok. Dalam sekejap pedang tajam itu pun menusuk dengan sebat, namun sebuah ide muncul di benak Yew Kilin, ia mengambil gayu ngair yang mengambang di tengah bak mandi, lalu mengambil segayu ngair panas dan menguyurkannya ke orang itu. Orang berbaju hitam itu tak menyangka Yew Kilin akan mengeluarkan jurus ini, tak ayal lagi ia pun tersiram air hingga basah kuyuk. Yew Kilin menggunakan kesempatan itu untuk berjumpalitan melompati si orang berbaju hitam itu dan melarikan ditik ke sudut lain, namun tak nyana ia membentur rak barang-barang porselen yang diletakkan di kamar itu, rak itu pun kontan amruk. Dalam sekejap, suara barang yang pecah berkeping-keping tak henti-hentinya terdengar di kamar itu. Suara yang begitu keras pasti akan menarik perhatian para pengawal yang berjaga di luar, sampai sekarang para pengawal itu belum mengeledah halaman belakang, begitu mendengar suara itu, bukankah mereka akan menduga bahwa orang yang mencurigakan itu telah berlari masuk ke kamar nonaji yang? Mereka segera saling meneriaki satu sama lain dan berlari ke tempat itu. Ketika orang itu melihat bahwa Yew Kilin sulit diatasi, dan juga mendengar suara-suara di luar kamar, ia sadar bahwa ia tak mungkin dapat menang dalam waktu singkat, oleh karenanya ia tak lagi ingin terus berkelahi, us, 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 ia segera mengayunkan pedangnya beberapa kali untuk menghindari Yew Kilin, lalu melompat bagai terbang keluar kamar. Orang berpakaian hitam itu kemudian melayang turun dari loteng, lalu dengan susah payah menghindari para pengawal dan cepat-cepat pergi ke serambi penginapan yang agak tertutup. Namun dengan tak disangka-sangka, ia melihat Jin Yuan Bao sedang dengan sembunyi-sembunyi mendatangi tempat itu, sedangkan di sekitar dirinya sama sekali tak ada tempat bersembunyi, dalam keadaan terdersak, ia terpaksa berjumpalitan dan bergelantungan di balok-balok penyangga atap serambi. Jin Yuan Bao berjalan dengan terpincang-pincang, melihat sosoknya keadaannya sedang runyam, dan anehnya ia juga bersembunyi di sana-sini sambil terus-menerus melihat ke belakang, seakan sedang bersembunyi dari seseorang. Setelah Jin Yuan Bao berjalan beberapa langkah, dari jauh ia melihat bahwa lantai serambi itu basah, naluri detektifnya membuatnya agak curiga, ia cepat-cepat melangkah ke depan, lalu membungkuk untuk memeriksa genangan air itu. Sekonyong-konyong setetes air yang sedingin es menetes ke tengkuk, dan membuatnya merinding. Mau tak mau Jin Yuan Bao menggigil, ia merabat tetesan air di tengkuknya itu, lalu dengan curiga bangkit dan memandang ke atas. Ketika orang di atas balok penyangga itu melihat kejadian ini, sinar dingin mendadak muncul di matanya, tangannya perlahan-lahan mengenggam merat-rat gagang pedangnya, bersiap untuk menghunusnya. Tetap pada saat ini, terdengar sebuah teriakan, tempat ini belum diperiksa, ayo kita lihat. Pasti ia belum lari jauh. Begitu Jin Yuan Bao mendengarnya, tanpa ragu-ragu sedikit pun ia lari secepat-cepatnya ke ujung serambi. Orang berbaju hitam itu menghembuskan nafas dengan lega seraya memandang sosok Jin Yuan Bao dengan heran, setelah suara para pengawal sedikit lebih dekat, ia berjumpalitan turun dari balok penyangga atap, memeluk tiang dan memanjatnya. Melompat ke atap, lalu bagai terbang pergi meninggalkan tempat itu. HMM, Jin Yuan Bao berjalan ke kamar Jiang Xiaok Xuan sambil memperhatikan keadaan di sekelilingnya dengan curiga, di sini mana bisa ada genangan air, dan ini sepertinya jejak kaki seorang lelaki. Jejak kaki lelaki itu basah, sepertinya ia melompat keluar dari jendela kamar ini. Siapa dia sebenarnya? Kenapa ia masuk melalui jendela, bukan melalui pintu? Lagi pula, ia keluar dengan merusak jendela itu, sepertinya untuk melarikan diri. Ketika Jin Yuan Bao sedang memikirkan hal ini, tiba-tiba dari dalam kamar terdengarlah suara merdu seorang wanita, pakaian apa ini, sungguh merepotkan, secarik kecil di sana-sini, rompi butut panghau saja lebih bagus. Benar-benar susah dipakai. Merepotkan sekali. Kenapa lentera di dalam kamar tak dinyalakan? Dengan mengikuti nalurinya, Jin Yuan Bao mendorong pintu hingga terbuka. Di bawah cahaya rembulan yang temaram, ia tak dapat melihat wajah lawan bicaranya dengan jelas, tapi dengan samar-samar ia dapat melihat bahwa walaupun pakaiannya aneh dan berantakan, namun perawakannya nampak lincah dan semampai, di bawah sinar rembulan, pakaiannya yang putih itu membuatnya makin anggun. Namun Seng lawan bicara, karena mengiranya seorang jahat, langsung meremut sebuah kotak di sampingnya dan melemparkannya ke arah dirinya seraya berseru, kau maling cabul ini masih berani-beraninya datang. Maling cabul. Jin Yuan Bao tercengang, lalu cepat-cepat menjelaskan, apakah kau nona jiang? Aku, aku bukan. Sebelum perkataannya terucap, sebuah sikat melayang ke arahnya. Coba lihat kau kupukul sampai mampus tidak. Lawan bicaranya memakinya sembari mengambil segala macam barang di sekitarnya yang dapat diambilnya dan melemparkannya ke arah dirinya. Sambil melempar, ia memaki, maling cabul. Tak punya malu. Jin Yuan Bao menghindar ke sana kemari, lalu berkata, jangan pukul, aku adalah. Kau memang seorang maling cabul. Malam-malam begini masuk ke kamar perempuan. Coba lihat kau kupukul sampai mati tidak. Karena pantatnya baru, digegi tanjing, Jin Yuan Bao berjalan dengan terpincang-pincang. Sekarang kamar ini kecil dan sesak, walaupun ia menghindar, ia masih beberapa kali terkena lemparan. Jin Yuan Bao kesakitan sekaligus marah, perasaan menyesal karena menerobos masuk ke kamar seorang wanita yang barusan ini dirasakannya pun lenyap, katanya kau berasal dari keluarga terpelajar, tapi kau ini berangasan sekali. Apa katamu aku berangasan? Yeu Kilin naik pitam, ia segera melemparkan benda-benda di tangannya ke arahnya, Jin Yuan Bao tak bisa menghindar, dan dalam keadaan terdesak hanya bisa menangkap lengan lawan. Yeu Kilin tak bisa meloloskan diri, ia jengah sekaligus geram, maling cabul ini benar-benar bernafsu binatang. Tanpa ragu-ragu sedikit pun ia mengayunkan tangannya yang satu lagi dan memukulnya. Secara refleks, Jin Yuan Bao kembali menangkap tangannya itu, lalu berkata dengan gusar, kau perempuan ini kenapa seperti orang gila. Karena ia menarik tangannya, tubuh mereka berdua hampir berhimpitan, saat ini sinar rembulan masuk ke dalam kamar, tepat pada saat mereka berdua ingin melihat wajah masing-masing. Pakaian Yeu Kilin yang belum sempat dipakainya secara benar ternyata seperti dibuka oleh sinar rembulan dan mendadak terjatuh, cahaya musim semi pun untuk pertama kalinya memancar. Namun celakanya, Jin Yuan Bao kebetulan melihat dadanya yang seputih salju. Duk, untuk sesaat Jin Yuan Bao merasa darah naik ke kepalanya, seketika itu juga ia merasa pusing dan cepat-cepat melepaskan tangannya, lalu segera berbalik dan mundur beberapa langkah. HMM, pikiran Yeu Kilin berkabut, setelah terpana untuk beberapa lama, sampai ia merasa hawa dingin menyentuh dadanya, ia baru menyadari apa yang terjadi. Ah! Yeu Kilin bersumpah, bahwa seumur hidupnya ia belum pernah dipermalukan seperti ini. Seumur hidupnya ia belum pernah menjerit dengan melengking seperti ini. Dengan kalang kabut ia cepat-cepat menarik bajunya, lalu dengan murka menatap bagian belakang kepala Jin Yuan Bao, maling cabul. Aku bukannya sengaja melakukannya, Jin Yuan Bao cepat-cepat menjelaskan. Aku benar-benar tak melihat apa-apa. Mendengar perkataan itu, Yeu Kilin makin geram dan jengah, ia hendak memukulnya lagi, tapi khawatir pakaiannya akan terbuka lagi, maka ia terpaksa hanya mengatupkan kerahnya erat-erat sambil berkata dengan gusar, maling cabul bau yang tak tahu malu. Maling cabul bau yang pantas dicincang. Kau, apakah kau sudah memakai pakaianmu dengan benar? Jin Yuan Bao mencoba-coba berpaling untuk melihatnya, nampak bahwa Yeu Kilin sudah menghindar ke samping meja. Setelah menenangkan dirinya, ia membuka mulut dan berkata, sebenarnya, aku bukan maling cabul atau apa, aku adalah pasangan sempurna yang ditakdirkan, Jin Yeu Liang Yuan, karya Tong Hua. www.facebook.com Weblink cantik mandi garis miring 902,972,236,396,619. Begitu mendengar jeritan yang memilukan itu, para pengawal segera berkumpul, semua pengawal di penginapan itu mengambil obor, lalu mengepung tempat asal jeritan itu dari segala penjuru. Perhatian mereka seluruhnya terpusat pada tempat itu, mereka sama sekali tak tahu bahwa ketika mereka sedang berlari di sepanjang tembok, sebuah sosok hitam diam-diam melompat masuk. Dan pemilik penginapan yang sedang berdiri di balik jendela sambil memandang ke bawah sebenarnya melihat sosok orang itu, apa yang terjadi hari ini? Apakah karena ada calon istri Wisma Jin yang tinggal di sini, suasana menjadi begitu ribut? Si pemilik penginapan berani bersumpah, bahwa setelah mengelola penginapan separuh hidupnya, ia belum pernah melihat keributan seperti ini. Dengan enteng orang berbaju hitam itu menghindari para pengawal itu, namun pikirannya amat bimbang, barusan ini ia sayut-sayut mendengar para pengawal berkata bahwa di halaman terdengar suara teriakan seorang lelaki, dan mereka akan menyelidikinya dengan seksama namun ia sendiri sama. Sekali belum pernah melewati tempat itu dan lebih-lebih lagi tak mungkin mengeluarkan suara apapun. Mungkinkah ada seorang pembunuh lain? Ketika orang berbaju hitam itu berpikir sampai ke sini, hatinya terkesiap, setelah para pengawal pergi, ia cepat-cepat mencari kamar tempat Jiang Xiaoxuan tinggal, kalau ia tak salah ingat, kamar itu tentunya terletak di tingkat 2. Orang berbaju hitam itu mendengak dan melihat kamar yang berada di atasnya, namun kamar itu gelap gulita, agaknya penghuninya sudah tidur. Namun begitu malah baik, saat beraksi nanti kerepotan akan banyak berkurang. Ia kembali memandang ke bawah, sinar pedang yang berkilauan pun berkelebat. Saat ini, di dalam kamar dengan susah payah Yew Kilin merayap keluar dari bak mandi, ketika sedang kerepotan membuka pakaiannya yang basah kuyuk, kisi-kisi jendela mendadak dihantam orang hingga hancur berkeping-keping. Saat ini awan gelap telah dengan perlahan-lahan menyelimuti langit, di bawah cahaya rembulan yang timbul penggelam. Sebuah sosok hitam melayang masuk, tangannya mengenggam sebilah pedang tajam dan ia langsung menerjang ke depan. Yew Kilin begitu terkejut hingga wajahnya pucat pasi, namun karena sudah bertahun-tahun belajar silat, urat syaraf dan kecepatan reaksinya sudah terlatih, walaupun ia agak panik, namun dengan sebat ia berbalik untuk menghindari pedang tajam itu. Ujung kakinya sedikit menjejak, ia pun meloncat keluar bagai terbang dari tengah bak mandi, ketika bangkit, ia telah mengambil kesempatan untuk menjamret handuk yang tergantung di pinggir bak mandi, lalu menyampirkannya di tubuhnya. Melihatnya melancarkan jurus maut ini, orang yang baru datang itu serta merta tertegun, lalu kembali menikamnya tanpa ragu-ragu sedikitpun. Sinar perak bergemerisik, setiap jurusnya membawa maut. Yew Kilin menangkis dan mengegos, di satu pihak menghindari serangan pendatang baru itu dan di lain pihak melancarkan serangan balas. Si pendatang baru nampaknya sama sekali tak menyangka bahwa ia mahir ilmu silat, melihatnya menyerang, orang itu untuk sesaat kebingungan. Yew Kilin memanfaatkan kesempatan itu untuk menyapu dengan kakinya, orang itu pun hampir terjatuh, lalu cepat-cepat mengeser kakinya dan mundur beberapa langkah. Siapa kau? Yew Kilin bertanya dengan gusar. Namun si pendatang baru diam seribu bahasa, begitu ia dapat berdiri dengan kokoh, ia langsung mengayunkan pedang dan kembali menikam. Nampak kilau pedang orang itu bagai kilat, bentuk pedangnya seperti ular, terkadang menusuk, terkadang membelit, sangat ganas. Walaupun ilmu silat Yew Kilin tinggi, namun bagaimanapun juga ia bertangan kosong, lagi pula, ilmu silat musuh dibandingkan dengannya sepertinya lebih tinggi, tak lama kemudian ia sudah tak sanggup menangkis serangan lawan dan terpojok. Dalam sekejap pedang tajam itu pun menusuk dengan sebat, namun sebuah ide muncul di benak Yew Kilin, ia mengambil gayung air yang mengambang di tengah bak mandi, lalu mengambil segayung air panas dan menguyurkannya ke orang itu. Orang berbaju hitam itu tak menyangka Yew Kilin akan mengeluarkan jurus ini, tak ayal lagi ia pun tersiram air hingga basah kuyuk. Yew Kilin menggunakan kesempatan itu untuk berjumpalitan melompati si orang berbaju hitam itu dan melarikan ditik ke sudut lain, namun tak nyana ia membentur rak barang-barang porselen yang diletakkan di kamar itu, rak itu pun kontan amruk. Dalam sekejap, suara barang yang pecah berkeping-keping tak henti-hentinya terdengar di kamar itu. Suara yang begitu keras pasti akan menarik perhatian para pengawal yang berjaga di luar, sampai sekarang para pengawal itu belum mengeledah halaman belakang. Begitu mendengar suara itu, bukankah mereka akan menduga bahwa orang yang mencurigakan itu telah berlari masuk ke kamar nona jiang? Mereka segera saling meneriaki satu sama lain dan berlari ke tempat itu. Ketika orang itu melihat bahwa Yew Kilin sulit diatasi, dan juga mendengar suara-suara di luar kamar, ia sadar bahwa ia tak mungkin dapat menang dalam waktu singkat, oleh karenanya ia tak lagi ingin terus berkelahi, us, 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 ia segera mengayunkan pedangnya beberapa kali untuk menghindari Yew Kilin, lalu melompat bagai terbang keluar kamar. Orang berpakaian hitam itu kemudian melayang turun dari loteng, lalu dengan susah payah menghindari para pengawal dan cepat-cepat pergi ke serambi penginapan yang agak tertutup. Namun dengan tak disangka-sangka, ia melihat Jin Yuan Bao sedang dengan sembunyi-sembunyi mendatangi tempat itu, sedangkan di sekitar dirinya sama sekali tak ada tempat bersembunyi, dalam keadaan terdersak, ia terpaksa berjumpalitan dan bergelantungan di balok-balok penyangga atap serambi. Jin Yuan Bao berjalan dengan terpincang-pincang, melihat sosoknya keadaannya sedang runyam, dan anehnya ia juga bersembunyi di sana-sini sambil terus-menerus melihat ke belakang, seakan sedang bersembunyi dari seseorang. Setelah Jin Yuan Bao berjalan beberapa langkah, dari jauh ia melihat bahwa lantai serambi itu basah, naluri detektifnya membuatnya agak curiga, ia cepat-cepat melangkah ke depan, lalu membungkuk untuk memeriksa genangan air itu. Sekonyong-konyong setetes air yang sedingin es menetes ke tengkuknya dan membuatnya merinding. Mau tak mau Jin Yuan Bao menggigil, ia merabat tetesan air di tengkuknya itu, lalu dengan curiga bangkit dan memandang ke atas. Ketika orang di atas balok penyangga itu melihat kejadian ini, sinar dingin mendadak muncul di matanya, tangannya perlahan-lahan mengenggam merat-rat gagang pedangnya, bersiap untuk menghunusnya. Tepat pada saat ini, terdengar sebuah teriakan, tempat ini belum diperiksa, ayo kita lihat. Pasti ia belum lari jauh. Begitu Jin Yuan Bao mendengarnya, tanpa ragu-ragu sedikit pun ia lari secepat-cepatnya ke ujung serambi. Orang berbaju hitam itu menghembuskan nafas dengan lega seraya memandang sosok Jin Yuan Bao dengan heran, setelah suara para pengawal sedikit lebih dekat, ia berjumpalitan turun dari balok penyangga atap, memeluk tiang dan memanjatnya. Lemelompat ke atap, lalu bagai terbang pergi meninggalkan tempat itu. HMM, Jin Yuan Bao berjalan ke kamar Jiang Xiaok Suan sambil memperhatikan keadaan di sekelilingnya dengan curiga, di sini mana bisa ada genangan air, dan ini sepertinya jejak kaki seorang lelaki. Jejak kaki lelaki itu basah, sepertinya ia melompat keluar dari jendela kamar ini. Siapa dia sebenarnya? Kenapa ia masuk melalui jendela, bukan melalui pintu? Lagi pula, ia keluar dengan merusak jendela itu, sepertinya untuk melarikan diri. Ketika Jin Yuan Bao sedang memikirkan hal ini, tiba-tiba dari dalam kamar terdengarlah suara merdu seorang wanita, pakaian apa ini, sungguh merepotkan, secarik kecil di sana-sini, rompi butut panghau saja lebih bagus. Benar-benar susah dipakai. Merepotkan sekali. Kenapa lentera di dalam kamar tak dinyalakan? Dengan mengikuti nalurinya, Jin Yuan Bao mendorong pintu hingga terbuka. Di bawah cahaya rembulan yang temaram, ia tak dapat melihat wajah lawan bicaranya dengan jelas, tapi dengan samar-samar ia dapat melihat bahwa walaupun pakaiannya aneh dan berantakan, namun perawakannya nampak lincah dan semampai, di bawah sinar rembulan, pakaiannya yang putih itu membuatnya makin anggun. Namun Seng lawan bicara, karena mengiranya seorang jahat, langsung merengut sebuah kotak di sampingnya dan melemparkannya ke arah dirinya seraya berseru, kau maling cabul ini masih berani-beraninya datang. Maling cabul. Jin Yuan Bao tercengang, lalu cepat-cepat menjelaskan, apakah kau nona jiang? Aku, aku bukan. Sebelum perkataannya terucap, sebuah sikat melayang ke arahnya. Coba lihat kau kupukul sampai mampus tidak. Lawan bicaranya memakinya sembari mengambil segala macam barang di sekitarnya yang dapat diambilnya dan melemparkannya ke arah dirinya. Sambil melempar, ia memaki, maling cabul. Tak punya malu. Jin Yuan Bao menghindar ke sana kemari, lalu berkata, jangan pukul, aku adalah. Kau memang seorang maling cabul. Malam-malam begini masuk ke kamar perempuan. Coba lihat kau kupukul sampai mati tidak. Karena pantatnya baru, digegi tanjing, Jin Yuan Bao berjalan dengan terpincang-pincang. Sekarang kamar ini kecil dan sesak, walaupun ia menghindar, ia masih beberapa kali terkena lemparan. Jin Yuan Bao kesakitan sekaligus marah, perasaan menyesal karena menerobos masuk ke kamar seorang wanita yang barusan ini dirasakannya pun lenyap, katanya kau berasal dari keluarga terpelajar, tapi kau ini berangasan sekali. Apa katamu aku berangasan? Yeu Kilin naik pitam, ia segera melemparkan benda-benda di tangannya ke arahnya, Jin Yuan Bao tak bisa menghindar, dan dalam keadaan terdesak hanya bisa menangkap lengan lawan. Yeu Kilin tak bisa meloloskan diri, ia jengah sekaligus geram, maling cabul ini benar-benar bernafsu binatang. Tanpa ragu-ragu sedikit pun ia mengayunkan tangannya yang satu lagi dan memukulnya. Secara refleks, Jin Yuan Bao kembali menangkap tangannya itu, lalu berkata dengan gusar, kau perempuan ini kenapa seperti orang gila. Karena ia menarik tangannya, tubuh mereka berdua hampir berhimpitan, saat ini sinar rembulan masuk ke dalam kamar, tepat pada saat mereka berdua ingin melihat wajah masing-masing. Pakaian Yeu Kilin yang belum sempat dipakainya secara benar ternyata seperti dibuka oleh sinar rembulan dan mendadak terjatuh, cahaya musim semi pun untuk pertama kalinya memancar. Namun celakanya, Jin Yuan Bao kebetulan melihat dadanya yang seputih salju. Duk, untuk sesaat Jin Yuan Bao merasa darah naik ke kepalanya, seketika itu juga ia merasa pusing dan cepat-cepat melepaskan tangannya, lalu segera berbalik dan mundur beberapa langkah. HMM, pikiran Yeu Kilin berkabut, setelah terpana untuk beberapa lama, sampai ia merasa hawa dingin menyentuh dadanya, ia baru menyadari apa yang terjadi. Ah! Yeu Kilin bersumpah, bahwa seumur hidupnya ia belum pernah dipermalukan seperti ini. Seumur hidupnya ia belum pernah menjerit dengan melengking seperti ini. Dengan kalang kabut ia cepat-cepat menarik bajunya, lalu dengan murka menatap bagian belakang kepala Jin Yuan Bao, maling cabul. Aku bukannya sengaja melakukannya, Jin Yuan Bao cepat-cepat menjelaskan. Aku benar-benar tak melihat apa-apa. Mendengar perkataan itu, Yeu Kilin makin geram dan jengah, ia hendak memukulnya lagi, tapi khawatir pakaiannya akan terbuka lagi, maka ia terpaksa hanya mengatupkan kerahnya erat-erat sambil berkata dengan gusar, maling cabul bau yang tak tahu malu. Maling cabul bau yang pantas dicincang. Kau, apakah kau sudah memakai pakaianmu dengan benar? Jin Yuan Bao mencoba-coba berpaling untuk melihatnya, nampak bahwa Yeu Kilin sudah menghindar ke samping meja, setelah menenangkan dirinya, ia membuka mulut dan berkata, sebenarnya, aku bukan maling cabul atau apa, aku adalah. Namun tak nyana, sebelum ia sempat menyelesaikan perkataannya, ia merasakan benda-benda yang lengket menempel di wajah dan tubuhnya, benda itu berlumuran saus yang kental dan harum. Jin Yuan Bao mencium-menciumnya, sepertinya adalah babi panggang merah. Jin Yuan Bao naik pitam, dengan memanfaatkan sinar rembulan, ia memandang dirinya sendiri, pakaiannya yang sebelumnya sudah tak bersih, sekarang bertambah kotor tak keruan. Kau, 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 setelah beberapa kali mengucapkan kata kau, Jin Yuan Bao begitu marah hingga tak bisa mengucapkan kata-kata lanjutannya. Saat ini, dari pintu terdengar suara anjing menyalak, sepertinya makin lama makin dekat. Seketika itu juga bulu roma di sekujur tubuh Jin Yuan Bao berdiri. Dengan lincah Yeu Kilin bergerak ke samping pintu, lalu berkata pada anjing hitam besar yang menerjang masuk itu, cepat, cepat, gigit dia. Begitu masuk ke dalam kamar, anjing hitam itu mencium bau babi panggang merah yang harum, ia menuruti naluri kebinatangannya dan langsung menerjang ke arah Jin Yuan Bao. Ah, dalam kepanikannya, Jin Yuan Bao tak memilih-milih jalan dan melompat keluar dari jendela yang rusak, sambil berlari ia berseru, Jiyang Xiaok Suan. Tunggu sampai aku mencarimu. Mendengar perkataan itu, Yeu Kilin tersenyum licik, Hah, namaku juga bukan Jiyang Xiaok Suan. Setelah itu terdengar beberapa salakan nyaring, ia membayangkan tampang seng lawan ketika anjing hitam itu menerjang dan menginjak-injaknya, hatinya sangat puas. Malam sepekat tinta hitam, awan hitam telah sepenuhnya menelan sinar rembulan. Dalam keadaan terdesak Jin Yuan Bao menerjang keluar dari kamar itu, dari belakang tubuhnya seakan masih sayut-sayut terdengar suara salak anjing yang dengan gelisah mengonggong. Afu memburu dari sampingnya sambil mengangkat mantelnya tinggi-tinggi, dengan sekuat tenaga ia melambai-lambaikan tangannya, Sao Ye, Sao Ye, di sini. Sambil berlari Jin Yuan Bao mengibaskan pakaiannya, sekujur tubuhnya penuh bercak-bercak minyak berwarna merah kecoklatan. Sao Ye, Anda kenapa? Afu bertanya dengan heran sambil menyerahkan pakaian itu kepadanya. Dengan wajah muram Jin Yuan Bao mengenakan mantel itu. Hidung Afu bergerak-gerak, ia mencium-cium dengan seksama, lalu berkata dengan ragu-ragu, babi panggang merah. Apakah nyonya muda yang baru mengajak tuan muda makan babi panggang merah? Dengan wajah masam, Jin Yuan Bao berbalik dan melangkah pergi. Afu agak lambat berpikir, namun ia sama sekali belum tahu apa yang terjadi, maka ia terus mengejarnya seraya bertanya, apakah nyonya muda yang baru cantik atau tidak? Apakah dia sangat ramah dan lemah-lembut? Hah, dengus Jin Yuan Bao, dia itu perempuan galak yang keras kepala. Sao Ye, kenapa Afu makin bingung? Jin Yuan Bao meliriknya, tanpa menjawab, ia terus berjalan ke depan dengan langkah-langkah lebar. Afu cepat-cepat mengikutinya seraya bertanya, Sao Ye, sekarang kita pergi ke mana? Pulang, mandi.